Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Tol Cikampek, sudah ada teman kami, Anggi Pasaribu. Yes, kita akan tanya langsung, Anggi, gimana nih kondisi lalu lintas di sana sekarang? Ya, Twinda dan Taufik, untuk kondisi jalanan yang menuju ke Jakarta, yang melewati jalan Tol Cikampek sampai dengan siang hari ini masih aman terkendali. Padahal kalau diperhatikan, jumlah kendaraan yang melintas di gerbang Tol Cikampek ini semakin siang, volumenya semakin meningkat, tapi tidak terlihat sama sekali adanya tanda-tanda kemacetan ataupun kepadatan sama sekali di ruas jalan Tol ini. Selain itu, di kilometer 67, tepatnya di rest area, tempat saya berada sekarang ini, ini juga sudah mulai ramai oleh para pengunjung. Dan di sini juga dapat dilihat banyak mobil yang mulai berganti-gantian masuk ke rest area ini, mengingat sekarang sudah waktunya untuk sholat Jumat, dan selesai sholat Jumat nanti tidak menutup kemungkinan para pengunjung akan melanjutkan untuk makan siang bersama. Dan di rest area kilometer 62 ini ada satu hal nih, Taufik dan Tuinda yang menjadi highlight buat saya. Tentunya karena cukup mengganggu pemandangan saya ya, yaitu banyaknya sampah yang bertebaran di kawasan ini. Nah sepertinya memang permasalahan sampah ini perlu menjadi perhatian yang khusus bagi masyarakat, khususnya bagi para pemudik di saat musim mudik seperti tahun ini. Untuk tahun ini saja, tahun 2018, saat arus mudik, saat arus mudik saja ini volume sampah yang dibuang oleh pemudik kurang lebih sekitar 13.600 ton. Yang diperkirakan ini dibawa oleh sebanyak 19,5 juta jiwa. Dan tentunya rest area inilah yang menjadi salah satu titik pembuangan sampah karena banyaknya pemudik yang singgak ke rest area. Padahal sebelumnya saat arus mudik, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sudah menghimbau masyarakat khususnya pemudik agar berkontribusi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Seperti membawa kotak makan ataupun botol minum yang bisa digunakan lebih dari satu kali sehingga dapat mengurangi produksi sampah. Dan tentunya kita juga dihimbau ya untuk lebih aware lagi dengan kebersihan. Kalau tadi saya berjalan-jalan di sekitar rest area ini, saya mendapati banyak sekali sampah yang mayoritas ini adalah sampah plastik. Baik itu plastik makanan, plastik bekas minuman, plastik bekas mie instan, sterong pom dan bahkan tisu-tisu yang bertebaran di kawasan rest area ini. Untung saja, tadi sekitar setengah 11 sampai dengan jam 11 pagi tadi, ada petugas kebersihan yang melakukan bersih-bersih dan juga memungut sampah-sampah yang bertebaran di kawasan ini. Tapi meskipun ada petugas kebersihan, alangkah lebih baik lagi kalau kita masyarakat dan kita para pemudik bisa lebih aware lagi dengan kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, toh di rest area ini pasti disediakan tong sampah yang jumlahnya juga tidak sedikit. Jadi intinya adalah supaya kita sebagai pemudik bisa lebih disiplin lagi untuk menjaga kebersihan. Toh keuntungannya juga buat kita bersama, kalau menurut Winda dan juga menurut Topik, gimana? Terima kasih betul banget ya Anggi Pasaribu langsung dari Cikarang Utama tuh.